Hai buat teman-teman mungkin sudah enggak asing lagi dengan yang namanya Federal oil jadi Federal oil sekarang itu sudah berganti kemasan botolnya nah mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu kalau Federal oil itu semuanya sudah berganti kemasan baru Federal oil itu berganti kemasan untuk menghindari banyaknya oli palsu yang beredar sekarang ini nah apa perbedaannya langsung saja teman-teman bisa perhatikan yang pertama kali itu ada di bagian botolnya lihat disini itu lebih oval sedangkan yang ini itu lebih lurus guys nah selanjutnya itu perbedaannya ada di bagian tutup botolnya nah untuk yang lamanya itu sedikit lebih tajam bagian atas yang untuk botol yang baru itu terlihat lebih halus di bagian tutup botolnya nah selanjutnya itu ada di bagian ukirannya ini guys jadi untuk polifederal yang baru itu ada ukiran di bagian batiknya kenapa dibuat seperti itu itu untuk menghindari adanya oli palsu lagi yang beredar nah untuk kedua oli ini itu sama-sama asli ya guys cuma yang membedakan itu adalah tampilannya yang terbaru di sini untuk tampilannya itu lebih jelas dijelaskan di kemasannya dibandingkan dengan botol yang lamanya ini guys untuk spesifikasi dari olinya itu lebih jelas di botol yang baru ini nah apalagi perbedaannya teman-teman bisa lihat di bagian spesifikasi bagian belakang botolnya terlihat lebih jelas guys dijelaskan kelebihan-kelebihan dari olinya nah untuk olinya ini itu sama aja guys cuma perbedaannya itu hanya ada di kemasannya aja nah yang terakhir itu ada di barcode nya ini guys perhatikan di bagian tengahnya barcode olifederal yang tipe lamanya nah untuk isinya itu sama aja cuma perbedaan ada di kemasannya aja semoga menjadi info yang menarik buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian terima kasih